Kita beralih ke Dr. Abdul Khair, Ramadan Sarjana Hukum, Master Hukum. Assalamu'alaikum, Dr. Abdul Khair. Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Ya, dokter, saya kira orang di antara kita yang sangat berkomenten dan terlibat di dalam proses persidangan HRS adalah Antum. Dan Antum sudah membuat sebuah catatan khusus. Bagaimana catatan khusus itu relevansinya jika melihat dinamika yang berkembang? Yang kemarin ponis petamburan dan megamendung. Dan kemungkinan nanti di RS UMI ini seperti apa konstelasinya. Jadi ditegaskan oleh Prof Suteke bahwa aroma kepentingan politik dibalik kasus hukum ini sangat kuat. Ditangkap aromanya itu oleh publik. Dan publik tidak bisa mengingkari itu terutama dalam persoalan equality before the law. Samaan dalam proses yang sama terhadap pejabat-pejabat publik yang lain yang melakukan pelanggaran. Atau publik figur yang lain yang melakukan pelanggaran yang sama. Apa catatan Antum, dokter Abdul Fahir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat, Pak Kuhos, Prof Suteke, Prof Mahaladhanil, Prof Hegi Sujana, dan sumber yang lainnya. Serta penirsa ZUM di bagian cerah ini. Ya, pada prinsipnya, jaksa penuntut umum itu membuat dakwaan dengan alternatif, sesejaritas, dan bahkan ada yang dikomulatikan di perkara petamburan. Itu mengandung makna-makna tertentu. Terlebih lagi, terhadap tiga perkara itu di klaster sedemikian rupa, dan kemudian ada yang digabung, ada yang dipisah. Perkara petamburan dan Megabendung itu digabung. Di sisi lain, untuk RSUM di pisah. Untuk yang pertama, petamburan, Megabendung digabung dengan majus hakim yang sama. Nah, kemudian putusannya kita ketahui. Dua-duanya itu menggunakan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pertamburan dan Megabendung menggunakan pasal aku. Jika demikian halnya, di sini berarti ada Nebis and Edem. Ada pengulangan penerapan pasal untuk diputuskan kepada terdakwa. Berarti di sini Nebis and Edem di atas Nebis and Edem. Ketika kita bicara protokol kesehatan, protokol kesehatan itu tidak lain tidak bukan, dimaksudkan adalah sebagai bentuk sanksi denda administratif oleh gubernur. Dan telah dibayarkan dengan istikan baik oleh Habib Berisi Sial. Dengan pendekatan bahwa hukum pidana itu bukan sebagai primum remedium. Dia ultimum remedium, maka tindakan yang mendahului dalam hal penerapan denda administratif itu berada di depan hukum pidana di belakang. Sepanjang tindakan itu dilakukan, maka tidak perlu lagi sebenarnya ada tindakan dalam hal penerapan hukum pidana. Nah kemudian, kita ketahui juga, bukankah Presiden Joko Widodo telah menerbitkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan pendekatan hukum protokol kesehatan dan pencegahan pengendalian COVID-19. Instruksi ini menekankan pendekanannya bukan arah pidana, tapi non-pidana. Dia memerintahkan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk membuat peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota yang membuat sanksi antara lain disebutkan di sini teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, dengak administratif dan penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Lalu kenapa kemudian diterapkan proses hukum pidana? Dan kemudian, hakim yang sama pada perkara yang digabungkan itu sama-sama menerapkan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantina Kesehatan walaupun penerapan saksinya berbeda. Di Megabenung Dengga, di Petamburan, pidana penjara 8 tahun. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal dakwaan yang memiliki kesamaan. Kita lihat. Pasal 93 Undang-Undang Kekarantina Kesehatan diterapkan sebagai dakwaan di Petamburan dan Megabenung. Pasal 14 saya satu Undang-Undang Wabah Penyakit Menular diterapkan sebagai salah satu dakwaan baik di Petamburan, Megabenung, dan Rumah Sakit Umi. Begitupun pasal 216 ayat 1 KHP diterapkan di Petamburan, Megabenung, Rumah Sakit Umi. Di luar itu, pasal 160 dan gelik hormas di Petamburan itu disebutkan dalam putusan pengadilan tidak terbukti. Yang tersisa adalah untuk di resumi selain pasal 93 Undang-Undang Kekarantina Kesehatan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular pasal 216 ayat 1 KHP dan undang-undang peraturan hukum pidana yang menyakut tiga bentuk perbuatan pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 ke semuanya itu dikaitkan dengan gelik penyertaan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa jaksa penuntut umum tidak menerapkan ketentuan for gazette handling perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 64 ayat 1 KHP ini kan perbuatan berlanjut kalau ada perbuatan berlanjut terhadap objek yang sama subjek yang sama maka menurut ketentuan harus diambil satu perbuatan harus diterapkan satu pasal ke pidana walaupun pada prinsipnya perbuatan itu berdiri sendiri masing-masingnya berdiri sendiri tapi hanya dikenakan satu pasal terhadap perbuatan itu nah, rupanya jaksa penuntut umum tidak menerapkan for gazette handling ini pasal 64 ayat 1 ini dalam rangka dalam upaya menghindari pertemuan itu sehingga jaksa dengan alternatif dawaannya semua pasal yang sama itu diterapkan di sisi lain tadi saya sudah katakan ada Rebus and Adam majis hakim yang sama yang memeriksa perkara pertamburan dan Megapandung fornisnya menggunakan pasal yang sama ini tidak dibenarkan tidak boleh dibenarkan kenapa? karena ada juga selain pasal 76 yang melarang Rebus and Adam itu ada surat edaran makamah agung nomor 3 tahun 2002 disini disebutkan walaupun ada perbedaan lokus dan tepus deliti perbedaan waktu dan tempat namun terdapat pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus walaupun disebutkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu tidak dapat itu disebutkan tidak dapat dikategorikan sebagai namicin edam tapi kalau kita lihat azaznya permasalahannya adalah tidak boleh dituntur dua kali bukan diputus disini dalam terjemahan pasal 76 itu orang tidak boleh dituntur dua kali karena perbuatan yang sama nah postulatnya orang tidak boleh untuk mendapatkan penderitaan yang sama yang berulat nah ini masalah ini menimbulkan pertanyaan besar bagi kita nah kemudian untuk kasus di rumah sakit ummi dugaan publik dan saya sepakat ya tentunya tidak mungkin lagi penuntut umum akan menuntut dengan pasal 14 ayat 1 atau 216 ayat 1 ya karena yang menjadi dakwaan kesatu primer itu adalah undang-undang nomor 1 tahun 1946 yang menyatakan disitu ada berita atau pemberitaan bahwa yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat ayat 2 nya sama tapi pembatasan di ayat 2 timbulnya keonaran di masyarakat di kalangan rakyat dia bersifat fakultatif begitu pun di masa 15 jaksa penuntut umum mendalilkan setelah terjadi keonaran di kalangan rakyat dengan agaknya demo baik yang mendukung Habib Rizik maupun yang tidak mendukung tafsir demikian tidak dapat dibenarkan maksud pembetul undang-undang menerbitkan undang-undang nomor 1 tahun 1946 ini dalam rangka menjaga eksisensi negara jadi yang dikedepankan itu adalah eksisensi negara kepentingan negara dari serangkaian ancaman yang menganggu kalau istilah sekarang itu keamanan dalam negeri bukan ditujukan kepada pribadi perlindungan hukum individu tidak bukan pula dimaksudkan untuk kepentingan hukum masyarakat tidak kita tahu tahun 1946 itu ibu kota Jakarta dipindahkan ke Yogyakarta kenapa dipindahkan karena nikah mendongpleng Inggris dan membuat kerusuhan timbul kerusuhan untuk di Jakarta diserahkan kepada Sakrir sebagai pendana menteri untuk kegiatan perundingan perundingan nah ketika ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta baru disitu diterbitkan undang-undang tersebut jadi diterbitkannya bahkan bukan Jakarta di Yogyakarta karena ada pada saat itu penggunaan mata uang golden penyelenggaraan Belanda juga golden penyelenggaraan Jepang bahkan beredar uang palsu bahkan timbul berita yang mengatakan bahwa Soekarno itu agen kalau boleh ter Jepang sudah ada berita bohong itu jadi maksud pembetul undang-undang jelas disebutkan di penjelasan pasal 4 yang dimaksud keonaran ini kekacauan kekacauan karena apa karena ada goncangan yang demikian dasar di hati rakyat keonaran itu timbul disebutkan di kalangan rakyat nah pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 1946 ini pada saat diterbitkan di tahun 1946 di Yogyakarta diberlakukan di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Madura kemudian timbul diterbitkan lagi peraturan Presiden pada tahun yang sama diberlakukan juga untuk wilayah Sumatera pada tahun 1958 timbul undang-undang yang menyebutkan menetapkan bahwa keberlakuan undang-undang 1 19 ini diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia kenapa itu diberlakukan sepada seluruh wilayah Indonesia karena ada ancaman pemberotakan PRRI dan permesta jadi jelas kepentingan hukumnya adalah dalam melindungi kepentingan hukum negara nah kalau didalirkan keonaran itu timbul dengan adanya demonstrasi bahkan ada ahli dari pihak sebelah mengatakan keonaran cukup dua orang itu sesat jelas bertentangan dengan penjelasan undang-undang disebutkan di penjelasan itu timbul keguncangan jiwa di kalangan rakyat yang dahsyat kekacauan itu identik keonaran keonaran harus meluas masif bukan parsial tidak pun dapat ditafsirkan imbul kegaduhan itu di media sosial media maya ini harus terjadi fisik nah saya khawatir semoga tidak terjadi untuk di rumah sakit umi bisa saja yang diterapkan itu adalah undang-undang nomor 1 1986 karena dia yang terakhir dia yang terakhir dan terpisah klaster yang terpisah dari megabendung dan petamburan delik ini sudah manjak makan korban ranah sarumpai terus yudi terus juga termasuk sagada nenggolan jadi sebenarnya pasal ini sudah tidak dapat diterapkan lagi apalagi bahasanya bahasa penyiaran kalau penyiaran itu masuk rezim undang-undang penyiaran kalau disampaikan ke media sosial melalui sistem elektronik baru dia berlaku undang-undang tentang informasi teknologi elektronik sepanjang konteks keperbuatannya menunjuk kepada ujaran kebencian pengusuhan terhadap Sarah nah ini ini tidak semudah ini diterapkan proses hukum dengan menggunakan pasal-pasal dalam dakwaan yang alternatif tapi tidak ada persintuhannya tidak ada keterhubungannya semua pasal itu apa persintuhannya dakwaan dalam tiga klaster itu yang saya baca bahkan termasuk tuntutannya tidak ada kejelasan pembuktian baik unsur objektif maupun unsur subjektif banyak mengutip pendapat ahli bagaimana itu kesalahan bagaimana itu kesengajaan bagaimana kausalitas itu hanya dikotip hanya menjadi pajangan kalau di tesis ini atau skripsi atau bahkan disertasi itu landasan teori hanya pajangan saja tapi ketika dibuat analisis tidak ada itu barang dianalisis pajangan saja ini kan tidak fair bahkan di petamburan dalam dakwaan dakwaan pertama di meri itu disebutkan hasutan untuk menghadiri maulid nabi muhammad s.a.w. dan pernikahan putri habib ridik itu adalah perbuatan pidana itu disebutkan nah sekarang kalau kita kaji dengan pendekatan kausalitas maka logika berfikir penuntut imum menjadikan sebab yang paling dominan sebab yang paling utama ditinjau dari pendekatan teori baik individualizer maupun generalizer apalagi termasuk di sini teori yang sebelum terjadi perbuatan antifaktor maka sebab yang paling dominan yang paling berpengaruh adalah mauling itu sendiri nah sekarang kerumunan itu banyak maulid banyak nah apakah kita dapat mengatakan kerumunan maulid walaupun di masa pandemi itu adalah perbuatan tercera dan oleh karanya diteruskan kepada pembuatnya dan oleh karena itu pembuatnya memiliki kesalahan dan oleh karanya dipidana berarti kan maulid ini perbuatan tercera kalau perbuatan tercera haram hukumnya siapa yang berani mengatakan ini nah ini ini ada kesesatan logika berpikir tidaklah mudah menggambarkan dakwaan dengan berpikir secara deduktif tetapi pembunuhan usulnya tidak jelas sehingga semakin jelas ketidakjelasannya tidak tergambar kauhum kausalitas tidak tergambar pembunuhan unsur objektif objektif perbuatan aksesrius tidak tergambar pembunuhan unsur subjektif bagaimana subjektif underclementnya itu apakah mungkin dalam kasus di rumah sakit ummi habib rizik mengatakan saya sehat kemudian ternyata terbukti positif apakah itu termasuk berita bohong yang menerbitkan keonaran di masyarakat masuk akal tidak masuk akal saat tidak kan tidak mungkin penilaian seseorang sehat atau tidak dengan pendekatan psikologisnya dia sendiri tidak dapat dikatakan itu berita bohong berita bohong itu bukan menunjuk kepada bohong yang itu berita tapi harus ada kaitan dengan ekses dampak dari berita bohong itu yang menimbulkan keonaran di masyarakat secara meluas ini konstruksi pebuktian konstruksi dakwaan konstruksi nanti tuntutan ini tidak menjelaskan ini sedangkan fakta dipersidakan tidak berbicara sebagaimana yang didakwa saja saya penuntut umum sekarang kalau kita bicara keonara yang menimbulkan kegoncangan jiwa masyarakat menimbulkan menjadi pertanyaan siapa korban dari adanya berita bohong itu pasti ini bicaranya kalau kita lihat kita persamakan bentuk keonaraan itu ya seperti tahun 98 ya seperti itu dia meluas dan pasti disini terhubung dengan maksud seseorang yang mendapatkan berita bohong itu apalagi jaksa melakukan delit penyertaan terhadap tiga perbuatan yang seharusnya itu berdiri sendiri masing-masingnya berdiri sendiri kemudian dilakukan penyertaan nah bagaimana logikanya pasal 14 ayat 1 berita bohong yang dimasukkan adalah dari dirinya sendiri dia pencipta berita bohong kemudian menyiarkan menyebar luasnya ke masyarakat berita bohong itu dari dia sendiri pasal 14 ayat 2 berita bohong itu bukan dari dirinya tapi dia dapat dari orang lain namun dia patut menduga bahwa itu berita bohong kemudian dia menyiarkannya nah kalau pasal 15 penjelasan itu itu kabar angin yang tidak lengkap tidak dapat dipastikan yang mengandung berkebelihan tapi tidak tahu sumbernya nah tiga bentuk berita bohong ini semuanya diterapkan kepada Habib Rizik kepada Habib Hanif dan kepada dokter penjelasan berlaku pula delnemi pasal 55 ayat 1 ke 1 ini ketidaknya ambung pasal itu bicara masing-masing perbuatan satu orang untuk satu perbuatan tetapi dikenakan kepada tiga perduatan dimana kesohian daripada dakwaan itu kemudian dilibatkan orang lain sebagai penyerta nah kalau penyertaan itu tidak semudah yang dibayarkan jasa penonton ada perjumpaan kehendak dalam hal pendekatannya nanti dilihat ada pemufakatan jahat ada dolus permeditatus ada kerjasama kongrit untuk melahirkan suatu perbuatan dan memang menghendaki akibat dari perbuatan itu kesengajaan ini menunjuk kesengajaan dalam kerjasama yang mengandung delik pengusan deliknya adalah al-okhmeh dengan maksud perbuatan dan akibat benar-benar diinginkan dan dikendaki bukan dengan kepastian bukan dengan kemungkinan hanya dengan maksud barang ini tidak ada dalam dakwaan paling nanti jasa penonton memunggurahkannya panjang lebar dengan teori ini dengan teori ini dengan postulat ini dituntutan seperti perkara sebelumnya tetapi lagi-lagi saya yakin tidak nyambung antara teori azar prinsip dengan fakta seperti tadi saya bilang mahasiswa bikin tesis mahasiswa bikin skripsi mahasiswa bikin disertasi itu hanya pajangan saja di bab 2 katakan landasan teori teori ini teori ini tapi di analisis tidak ada analisis kosong hanya casing hanya pajangan inilah makanya saya bilang jaksa perturuh dalam pendidikannya harus benar-benar memahami doktrin dogmatika ilmu hukum masa iya sih kausalitas kok gak ngerti apa dan bagaimana itu teori individualisir bagaimana itu teori generalisir kalau kamu mengacu ke teori javanburi kondisi itu menteri pol hukum kena karena dia yang memberikan izin kerumunan pertama waktu habib ridik datang tidak bisa dia bilang ini ada deskrisi kalau mengacu kepada teori von buri semuanya dianggap sama sebab itu tanpa memberkirukan sebab yang lain ini kan bicara kausalitas nah sekarang kembali kepasalahan hukum kita banyak kesesatan berpikir banyak kelemahan dalam memahami ilmu hukum pidana dan ini kita tahulah beberapa kali saya jadi ahli banyak dawaan itu kopipasi dari BAP berapa kali saya menjadi ahli argumentasi jaksa tidak tepat bahkan tidak menunjukkan bagaimana jaksa mempertahankan dawa aja tentu harus menghadirkan bukti yang benar-benar sohe menghadirkan bukti yang benar-benar valid dan ada relevansinya dengan alat bukti tidak dapat dikatakan barang bukti yang ditampilkan itu dia sebagai salah satu alat bukti yang dimasukkan dalam pasal 184 tidak barang bukti ini dipergunakan untuk membantu perumusan memperkuat alat bukti yang diperhitungkan alat bukti bukan barang bukti nah inilah kadang dalam tahap penyidikan barang bukti itu dianggap sebagai alat bukti dengan apa dengan petunjuk petunjuk dari siapa petunjuk dari penyidik menyebutkan suatu barang bukti itu itu tidak dapat dibenarkan petunjuk itu hak jaksa milik jaksa ini yang terjadi pada tahap awal penyidikan berapa banyak penyitaan barang bukti yang tidak relevan contoh buku-buku di rumah Munarman di sita itu buku ada bicara bicara Ibam Mahdi bicara tentang konsep jihad ada buku tentang agama tafsir tentang syariat islam dan lain-lain itu menjadi barang bukti dimana relevansinya sedangkan Munarman belum pernah dipanggil sebagai calon tersaksa yang oleh karena itu berdasarkan putusan mahkamah konstitusi diperiksa sebagai calon tersangka tidak juga hal yang sama juga berlaku kepada Habib Rejik Habib Rejik belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka padahal mahkamah konstitusi telah menyebutkan itu dengan dua alat bukti minimal untuk menetapkan seorang tersangka dan orang itu diperiksa pendahuluan sebagai calon tersangka itu tidak ada dan bahkan ada dua seperindik dan bahkan jaksa tiba-tiba ujuk-ujuk di dakwaannya timbul pasal yang tidak pernah ada dalam laporan hasil penyidikan untuk Perkenan Megamendung di dakwaan ada itu pasal Delik Ormas Pasal 82A Juntuh Pasal 59 Ayat 3 Kurupsi dan D dan pidana tambahan Pasal 10 Juntuh Pasal 35 KUHP ini tidak ada barang ini di penyidikan sehingga Mahluan Mas mengatakan dakwaan yang demikan itu dakwaan palsu dan saya setuju dan saya sampaikan di persidangan itu dakwaan palsu tidak ada di penyidikan nah kondisi-kondisi hal yang demikan ini yang memperlemah penerapan hukum memperlemah sistem penegakan hukum karena hukum itu tidak dijalankan sesuai dengan maksud dan kehendak hukum itu sendiri dan penafsiran pemenuhan unsur subjektif juga diwujudkan dengan pendekatan yang subjektif pula nah kita tinggal lihat nanti apa dan bagaimana jaksa akan menuntut pada perkara RSUMI kalau tidak salah hari kemis besok ya dari pihak pengacara sudah mempersiapkan fledoy ya kalau saya pribadi mengharapkan sebenarnya terangat tidak perkara ini sudah tidak ada perkara ini bukan perkara pidana apalagi kalau kita mengacu ke instruksi presiden itu pendekatannya bukan pendekatan hukum tidak ada disebutkan itu ada teguran kerja sosial dan pembayaran denda yang untuk industri untuk misalkan perusahaan ada saksi penutupan dan lain-lain tapi pendekatannya jelas bukan pendekatan pidana ini sesuai sebenarnya dengan pendekatan hukum dalam hukum pidana itu dia bukan primum tapi ultimum remedium dan toh protes ini bukan kejahatan dia bukan malah insi malah persi tapi malah probihita kalau covid sudah selesai dia bukan apa-apa juga nah pertanyaannya adalah mengapa hanya habib berdijik seorang ini kan jelas kita sudah maklumin ini ada kepentingan untuk tahun 2024 24 saya tidak bicara ke situ lagi ya masyarakat sudah paham lah itu tapi bagaimana penerapan hukum ini benar-benar mendatangkan kepercayaan dari masyarakat itu saja dulu kalau hakim memutus tapi tidak berdasarkan kepada nilai-nilai keadilan di masyarakat kemudian hukum itu tidak lagi dipercaya oleh masyarakat ini berarti kita punya hukum kita punya sistem gagal ada disparitas ada penerapan rekayasa penerapan hukum tidak berlaku tidak berlaku hal yang sama bagi semua orang tapi berlaku tertentu kepada pihak yang lain semuanya ini adalah gangguan hambatan dalam kita memujudkan supermasi hukum nah ini semua kembali dan kita lihat apa dan bagaimana putusan pada RS UMI nah taruhannya di rumah sakit UMI kalau putusannya mengenakan delik undang-undang nomor 1 suruh 6 tentang keonaran ini tentu fatal tidak sesuai karena tidak ada fakta keonaran itu tidak ada dimana kapan terjadi keonaran yang meluas di kalangan rakyat dalam hal apa apakah dapat disini dipastikan sebab hanya sebab Habib Rizik bilang saya sehat kemudian di kemudian hari dasarkan tes PCR tidak sehat atau sebelumnya karena tes PCR dia positif dia sekarang merasakan sehat kemudian itu dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang memulih rumusan delik itu atau apakah masuk akal penolakannya untuk dibukanya rekam medis di rumah sakit Umi berdasarkan surat pernyataan yang telah disiapkan oleh rumah sakit karena disitu kan ada pilihan apakah kita mengizinkan atau tidak mengizinkan pembukaan rekam medis itu kan hak kita apakah karena itu juga timbul keonaran di masyarakat di rakyat kemudian juga menjadi dalil bahwa orang yang merusak putar harus dipidara dengan undang-undang delik atau berita pokok ini kan juga tidak masuk akal tidak masuk akal terlalu memaksakan ya saya rasa kalau kita panjang lebar urat saya agak naik ke atas tak selamat tidak nyambung agak nyambung jadi itu tali disambung-sambung disambung-sambung agar nyampe ya kita pusing jujur saya katakan saya sendiri pusing makanya saya bilang tadi semakin jelas ketidakjelasannya ini kalau kita membimbing mahasiswa ini Prof. Suteki juga sering membimbing disertasi mahasiswanya gagal ini gak kenal sama teori bagaimana dia memformulisikan dalam pembahasan latar rumusan masalah dengan latar belakang dengan pembahasan dengan kesimpulan sama judul kagak nyambung oke oke kita kita nangkep kita nangkep ini ya variabelnya gak jelas ya teorinya apa pembahasannya apa kesimpulannya apa judulnya apa berarti disini ada pelagiat ya kan ada pelagiat jika copy paste dari internet nah dia bikin lah begitu ditanya teori hukum gak ngerti ditanya tentang ngementeratur gak ngerti berarti kan ada yang bikinin itu barang nah seperti juga mungkin dalam penerapan hukum yang lain gak mau sebut lah tapi kita tahulah begitu ya selamat iya iya terima kasih kepada dokter Abdul Karamadhan